Oke waktunya reaction time lagi ya untuk teaser terbaru karakter Nopal Sorry ini videonya agak telat karena baru sempat aja guys So langsung saja ini saya ambilnya yang voice bahasa Jepang ya Dan bagusnya yang di Youtube ini sudah support sama subtitle bahasa Indonesia langsung nih guys Terbanyak yang terlalu Kenapa keduanya dalam wujud ini Oke fix gue yakin pasti dia ini adalah Ini furinya suaranya Melusin Pesta yang sudah lama terjadi Waduh Bagian itu yang keren sekali sih Ya dengar kata-kata ini Aku tidak tahu kenapa aku dilahirkan dalam wujud ini Ini kemarin gue sempat mikirnya kalau dia ini kayak sejenis Oceanic gitu loh guys karena kan di versi 3.8 Kita kan diperlihatkan Oceanic itu yang bisa berubah wujud menjadi manusia Sepertinya gue yakin kalau memang dia ini adalah naga yang diramalkan dulunya Nah kalian masih ingat kan soal naga yang nanti akan berwujud manusia gitu loh Nah banyak yang berteori katanya dulu itu adalah Kokomi Kayaknya naga air yang berenkarnasi kewujud manusia itu adalah si Nuvillet ini teman-teman ya Iya ya sepertinya dia ini guys ya yang reinkarnasi dari dragon air yang berwujud manusia ini Oke selanjutnya kita cek di bagian kitnya si Nuvillet ini ya Intinya mah kalau Nuvillet ini tuh lebih mengandalkan charge attack untuk damage-nya guys Nah disini disebutkan ahli dalam menggunakan charge attack Lalu untuk material ascense-nya ini sepertinya ada di map baru nantinya ya Wah ini dari hewan-hewan ini lagi fountain nih Ini juga pastinya dari boss baru Ini material level up talentanya Lalu untuk normal attack dan juga charge attack-nya seperti ini Ini normal attack, charge attack-nya seperti ini Ini agak lama nge-charge-nya juga ya tunggu lingkarannya itu penuh tuh Ini ada dua perbedaan ketika kalian mengambil droplet ya Droplet itu bisa memulihkan darahnya si Nuvillet Bisa juga mempercepat pembutuhkan seal dari charge attack-nya itu Nah contoh kalau ini kan butuh beberapa lama tuh ya Beberapa detik itu untuk membentuk form seal-nya kan Itu tanpa mengambil droplet guys Droplet itu nanti kalian bisa dapetin dari talent skill-nya ya Skill dan juga burst-nya kayaknya Iya burst juga ya Nah ini yang mempercepat charge attack-nya nih Nah ambil droplet habis itu langsung Langsung seal-nya terbentuk dengan cepat Dan charge attack-nya langsung diaktifkan ya Ya kombo-nya pastinya kalian keluarkan dulu droplet-nya Habis itu ambil droplet-nya dan langsung charge attack-nya Nah ketika kalian charge attack juga disini tuh Akan mengurangi atau mengkonsumsi darahnya si Nuvillet ya Saat dilancarkan Kalau darahnya Nuvillet itu berada di atas 50% Oh ya untuk charge attack equitable judgment ini tuh tidak akan mengkonsumsi stamina dan berlangsung selama 3 detik ya Kalau dari skill-nya By the way damage ini skill-nya tuh dari HP yoh Kalau dari skill itu menciptakan 3 droplet di sekitar musuh Sedangkan untuk burst-nya ini damage-nya juga dari max HP-nya Nuvillet Lalu setelah jadah singkat 2 buah waterfall akan turun di sekitar dan mengimalkan hydro damage dengan radius area yang relatif kecil dan menciptakan 6 droplet di dalam area Oke jadi ini 6 yang ini 3 droplet ya Dan untuk arkenya Nuvillet ini tuh adalah penuh mah Ya untuk artefaknya sendiri ya ini bisa gunakan artefak yang baru itu ya Seperti halnya juga dengan lini ya Soalnya itu bisa meningkatin charge attack-nya juga Bisa meningkatin damage dari charge attack dan juga Untuk di bagian 4 side-nya itu juga Cocok buat Nuvillet karena Nuvillet juga akan mengkonsumsi darah Ketika menggunakan charge attack Kalau darahnya di atas 50% Oke jadi itu udah sekilas untuk karakter Nuvillet Oke guys jadi sampai disini video gue kali ini Thank you semua buat kalian nonton Dan insya Allah kita ketemu lagi di video Genshin Impact selanjutnya Bye bye